Bukan anak kades, Pesta Ulta Gadis 17 Tahun Tresirik Polembang telan anggaran 3 rupiah miliar, tali kasih ungkap sumber uang. Pesta Ulang Tahun Ulta yang digelar oleh tali kasih gadis berusia 17 tahun di kota Polembang menelan anggaran mencapai 3 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan perempuan yang kerap disapakasih, dikutip dari CIPOKU.com. Tali kasih menggelar Pesta Ulang Tahun pada beberapa hari lalu di Gedung Dosultan Convention Center, Polembang. Pesta Ulta digelar ala kerajaan dihadiri oleh para kerabat, keluarga serta teman dari tali kasih. Pesta tersebut didekorasi di dominasi warna marah, termasuk gaun yang digunakan kasih lengkap dengan makota senada di kepalanya, kemudian ada red carpet membentang panjang. Serta kue ulang tahun yang memiliki ukuran yang tinggi dengan temak kastel kerajaan di atasnya, pesta mahal itu tidak cukup sebatas itu, kasih mendapatkan kado super mewah dari orang tuanya. Gadis 17 tahun itu menerima kado mobil jenis Toyota SupraGR Marna Merah yang harganya ditaksir mencapai 2,1 miliar rupiah. Namun pesta ulang tahun kasih ini mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pesta ulang tahun yang dikelar oleh kasih banyak yang mengaitkannya dengan pekerjaan orang tuanya, beredar bahwa orang tua kasih menjabat sebagai seorang kades di OTAE, namun kabar tersebut dibantah sendiri oleh kasih, kasih mengaku orang tuanya bukan kades. Namun ia tak menampik bahwa orang tuanya pernah menjabat kades 4 tahun lalu. Dulu orang tua saya kades ketupa OTAE 4 tahun lalu, kata dia. Kasih mengaku orang tua berprofesi sebagai pengusaha. Bahkan profesi itu sudah ayahnya jalani saat sebelum menjadi dan sesudah menjabat kades. Dari dulu memang orang tua saya pengusaha sebelum jadi kades juga sudah pengusaha, kata dia. Kasih mengaku dana yang dihabiskan pada UTAH kemarin sekitar 3 miliar rupiah. Dana tersebut termasuk mobil yang dibeli untuk kado ulang tahun. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk sewa gedung dan mengundang artis Jai Hubi. Sementara itu untuk tamu undangan, yang umumnya keluarga dekat juga ditanggung menginap di rumah kasih di Palembang. Selain itu, juga banyak keluarganya yang punya rumah sendiri di Palembang sehingga menginap tidak harus di hotel karena pulang ke rumah masing-masing dan lainnya menginap di rumah kasih. Kasih mengatakan, pesta ini dibuat meriah karena pertama dan terkahir kali karena nantinya tidak akan membuat pesta lagi. Sebelumnya juga pesta ulang tahun hanya dirayakan dengan makan malam saja bersama keluarga dekat tidak pernah dengan pesta. Itulah sebabnya pesta mewah ala kerajaan ini dibuat meriah karena menjadi memang spesial dan tidak terlupakan. Kasih menjelaskan pesta disiapkan hanya satu bulan persiapan saja atau sejak awal bulan Januari. Kasih menjelaskan, dana sebesar itu berasal dari orang tuanya yang berprofesi sebagai pengusaha. Kasih berkali-kali menegaskan uang sebesar itu tidak ada kaitannya dengan jabatan kades yang pernah ayahnya emban 4 tahun lalu. Dana untuk pesta mewah dibuat murni dari dana orang tua sebagai pengusaha tidak ada sangkut pauk dengan status kades. Ujar Kasih Ujar Kasih